Oke Pak, kembali kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video singkat tentang dimana lokasi save game pada game emulator PS3 ya jadi mungkin kalau kalian misalnya mau ngambil save dari internet dan kalian pengen simpan di emulator kalian tanpa kalian harus namatin misalnya save-nya yang udah new game plus atau mungkin yang udah tamat gitu jadi kalian gak harus ngulang nah sebenernya untuk lokasinya kalian bisa buka aja untuk di folder dari emulator kalian gitu ya emulator kalian misalnya rpcs3 dan tinggal kalian buka aja untuk foldernya dan tinggal kalian cari folder yang namanya dev underscore HDD 0 gitu ya atau mungkin harddisk 0 gitu dan disini tinggal kalian klik aja untuk yang home gitu ya tapi bukan yang save data ya karena yang save data ini bukan save gitu tinggal kalian klik aja yang home dan tinggal kalian klik aja biasanya yang 00001 gitu ya dan gak tau juga sih bakal jadi ada berapa folder tapi untuk saya cuma ada satu dan tinggal kalian klik aja untuk yang save data nah disini untuk yang save data tinggal kalian pastiin aja atau tinggal kalian pasangin aja gitu ya disini dan disini gak gak ngaruh sih ya gamenya apakah misalnya mgs4 kalian harus bikin lagi folder mgs4 kayaknya gak juga tapi disini ada kode dari regionnya misalnya disini npb adalah untuk persona 5 gitu dan disini ada slotnya adalah slot ke 1 dan slot ke 16 gitu dan ya udah gitu doang sih untuk videonya dan jadi lokasinya di rpcs3 dev HDD 0 home 00001 gak tau ada berapa kosongnya cuman ujungnya adalah 1 terus kalian save data dan jangan kalian pilih yang save data yang di dev HDD 0 karena ya gak akan muncul gitu dan gak akan ada juga tapi jujur sih menurut saya lebih gampang untuk Ryujin X atau Yuzu karena begitu di klik kanan kalian bisa langsung klik kanan terus kalian bisa save folder atau save file gitu ya tinggal kalian klik aja dan itu nanti bakal otomatis ke save filenya ada dimana jadi kalian bisa langsung copy ke situ atau mungkin hapus ya untuk save filenya langsung dengan beberapa kali klik kalau disini untuk rpcs3 ya lumayan banyak sih ya mungkin ada sekitar 10 kali klik atau ya gak tau juga sih saya gak ngitungnya untuk berapa kali kliknya cuman yang saya rasakan lebih banyak dan lebih ribet gitu ya dibanding Yuzu atau Ryujin X dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan terima kasih bye bye selamat menikmati